oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa di channel Tama Motor oke disini saya ingin berbagi ya cara atasi motor repok absolut yang hilang pengapian ya hilang pengapian kita telusuri dulu jalur-jalurnya ya kita tes dulu dari kita pertama tes dari api kontak ya masalahnya motor ini udah tidak menggunakan aki oke langsung saja kita tes ini kabel kontak ya ini kabel kontak disini seharusnya ada api salah satu ya antara ini sama ini tuh harus ada api ya kita tes dulu oke yang ini juga enggak ada api ya semua sekarang kita cek dari 10 ya kita cek dulu dari 10 oke ini jalur sepulnya ya yang ini jalur sepul kita cek dari kiprok ya oke disini ada kabel empat warna ya ada hijau kuning merah sama putih kita tes yang warna putih ya ini ini warna putih buat pengisian sekalian buat ngidipin mesin ya kalau motor nggak ada aki ya kita tes dulu oke kita tes dulu ya api dari sini ya yang warna putih tapi ya kalau dia warna kuning buat ke lampu yang yang warna putih buat kecas ya kalau yang merah ini buat ke aki yang hijau ini buat kemasa Oke kita tes dulu yang warna putih kita tes yang kol ya oke normal ya dari kiprok ke dari dari sepul normal ya api dari sepul normal ada kemungkinan dan kiproknya mati ya tapi sebelum kita coba ganti kiprok kita tes dulu jalur yang arah ke aki ya siapa tahu ada kabel yang putih di kabel bodinya ini oke disini ada kabel warna merah ini ada kabel warna merah dia lari ke lari ke sini ya lari ke sini oke kita tes menggunakan tester ya kita tester dulu kabelnya kalau ada yang putus kita tester jalur yang warna merah ya di kiprok ya warna merah ini nanti ketemu merah belang putih ketemu di sini merah belang putih ya merah polos di sini merah polos ya kabel normal ya tuh jalan kabel normal berarti ini positif kiproknya ya oke 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 ini udah saya belikan ya udah saya itu ya kita ganti kiproknya di sini saya menggunakan kiprok jupiter jet karena dia jupiter jet itu sama ya kayak repo absolute satu pakaian oke kita langsung keback oke kita tes dulu kita colokan nah kita tes api oke ini kontak udah kita langsung tes api ya oke mantep ya mantep ya mantep ya sekarang kita tinggal pasang ini telah busi disini terlalu kerap ya kita coba caranya kita tes apinya ya kita tes apinya ya kita langsung pasang aja kita tes apinya ya pengen Ayo oke sudah jadi ya sudah jadi motornya jadi bagi teman-teman terutama buat pemula ya kalau motornya repo absolute dia mati enggak ada api kita cek dulu dari api kiprok ya dari api kiprok dia yang kabel warna merah putih ya kita kabel warna putih kalau dia disini ada ya warna putih ini terus kita cek lagi nanti cek lagi di kabel kontak ya di kabel kontak ini kita cari yang warna merah polos jangan merah yang ada itemnya kita tes ke masa kalau dia disini ada api berarti kalau dia masih ada aki ya kalau dia masih ada aki dia pasti hidup cuman lama-lama dia akan mati karena kalau kiproknya nggak ngisi ya Oke seterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh